Peningkatan kolaborasi rantai pasok untuk mendukung kesiapan UMKM menuju transformasi digital yang bersertifikasi alam. Dalam pelaksanaan, kuliah kerja nyata ini melibatkan 6 dosen sebagai berikut. Pertama, ada Ibu Niken Andraimisa Fitri, SPFT. Yang kedua, ada Bapak Rizky Reviantopu, PT SPFT. Yang ketiga, ada Ibu Ninit Indah Arsiprida, SPMT, PHD. Yang keempat, ada Profesor Insinyur Siparno, MSP, PHD. Yang kelima, ada Bapak Dodi Hartanto, SPMT. Yang keenam, ada Profesor Iwan Fanami, SPMT, PHD. Dalam pelaksanaan, kuliah kerja nyata. Bapak Ibu dosen dibantu oleh 11 mahasiswa Departemen Teknik Sistem Industri ITS yang mana sebagai berikut. Latar belakang dilaksanakannya KKN adalah Institut Teknologi Sputu November atau ITS memiliki aktivitas pendidikan yang dinamakan KKN sejak tahun 1989. Sebagai bentuk pembelajaran sosial bagi mahasiswa di tengah kehidupan bermasyarakat, serta menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat sekitar. Dan juga terdapat beberapa macam tema KKN yang dinaungi oleh ITS, salah satunya KKN Halal. Dengan cara mengembangkan UMKM yang ada di Surabaya atau sekitarnya untuk naik ke sertifikasi halal melalui beberapa pelatihan serta peningan. Dalam kuliah kerja nyata ini, kita berikan dua mikro usaha. Yang pertama adalah Coffee Cake and Cookies. Coffee Cake and Cookies adalah salah satu saham mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang kue dan kofi. Coffee Cake and Cookies berlokasi di kota depok. Coffee Cake and Cookies menjual produk yang mana sebagai berikut. Cheese cake, chocolate cake, vanilla cake, dan bolu. Selain Coffee Cake and Cookies, kami juga melibatkan Dapur Momima sebagai partner kuliah kerja nyata kami. Dapur Momima adalah salah satu usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang kue, rumahan, dan jajaran terlebih dahulu. Dapur Momima berlokasi di jalan Aki Mere, kota depok. Dapur Momima memiliki produk yang pertama adalah Japanese food, yang kedua adalah twist donut, yang ketiga adalah arum-arum. Pelaksanaan KKN ini diawali dengan adanya workshop, di mana workshop ini merupakan workshop kater kongerak halal. Lalu dilanjutkan lagi dengan adanya pendampingan satu, di mana dalam pendampingan ini mahasiswa akan membutuhkan data awal, melakukan identifikasi terhadap UMKM, membantu UMKM terhadap pendaftaran PIRT, dan yang terakhir yaitu menampingi UMKM terhadap pendaftaran yang ini, B bagi yang belum. Dilanjutkan lagi kepada pendampingan kedua, di mana di sini mahasiswa juga melakukan pendampingan terhadap penyusunan SJH, dan pendampingan ketiga, di mana di sini mahasiswa akan melakukan pendampingan terhadap penyusunan pada SIH halal. Berikut ini merupakan salah satu cuplikan dari workshop yang diikuti oleh peserta workshop, yaitu UMKM yang terkali berserta mahasiswa ngotak KKN SIH halal, di mana workshop ini digelar selama 6 hari, yaitu mulai tanggal 2 Agustus hingga 7 Agustus 2021. Agenda pada workshop ini yaitu dilakukan pemaparan materi mengenai sertifikasi halal oleh narasumber, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab oleh peserta workshop. Serta dilakukan praktik secara langsung mengenai pengisian formulir pengajuan sertifikasi halal oleh para UMKM dibantu dengan mahasiswa kala. Salah satu persyaratan sertifikasi halal adalah kebuatan NIB. NIB sendiri adalah nomor induk berusaha yang mana salah satu identitas untuk pelaku usaha dalam rangka kegiatan usaha yang dikal masing-masing. Berikut ini adalah cara pembuatan NIB. Yang pertama, pemilik usaha melakukan registrasi melalui situs POMSS dan mengisi data pribadi dari pemilik usaha. Setelah mengisi registrasi, pemilik usaha akan menerima link aktifasi yang dikirimkan melalui email yang didaftarkan. Selanjutnya, pemilik usaha melakukan pengisian data mengenai usaha yang berisi seperti nama usaha, pemberi usaha, jumlah karyawan, hingga hasilnya setahunnya. Tata cara penyusunan SJH atau sistem jaminan halal berdiri atas beberapa cara. Yang pertama, ada penyusunan kebijakan halal, dilanjutkan dengan penelitian tim manajemen halal, dilanjutkan dengan adanya pelatihan atau edukasi, dan dilanjutkan dengan identifikasi bahan. Dan yang kelima, identifikasi produk atau menu, dilanjutkan dengan identifikasi fasilitas produksi. Yang ketujuh, ada aktivitas kritis. Yang kedelapan, ada penyusunan sistem kemampuan terlusur, kemudian dilanjutkan dengan penanganan menu yang tidak memenuhi kriteria. Yang kesepuluh, ada audit internal. Dan yang terakhir, ada kaji ulang manajemen. Selanjutnya, UMKM juga harus melakukan pendaftaran si halal, di mana pendaftaran ini diawali dengan pembuatan akun sebagai pelaku usaha pada laman ptsp.halal.go.id. Lalu selanjutnya, UMKM akan dihadapkan oleh sebuah pilihan terkait asal usaha mereka, baik domestik maupun internasional. Selanjutnya, UMKM harus melangkapi data dan dokumen yang dibutuhkan yang berhubungan dengan usaha mereka. Setelah dokumen dan data yang dibutuhkan dilankapi, maka selanjutnya UMKM dapat melakukan pengajuan sertifikasi, di mana di dalam pengajuan ini, UMKM perlu melakukan edit dan input data pengajuan yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan dokumen persyaratan yang dibutuhkan yang melikuti surat permohonan, formulir pendaftaran, aspek legal, dan lain sebagainya. Dan terakhir, jangan lupa untuk melakukan klik simpan untuk melakukan update terhadap perubahan yang telah dilakukan. Berikut ini merupakan salah satu cutikan dari diskusian dilakukan oleh anggota KKN dengan mitra yaitu UMKM yang tergagung, di mana pada sesi ini dilakukan pendampingan oleh anggota KKN untuk membantu mitra dalam melengkapi berkas pengajuan sertifikasi halal. Koordinasi pendampingan ini dilakukan melalui video conference serta diskusi melalui aplikasi pengirim pesan. Selain itu, juga dilakukan koordinasi antara anggota KKN untuk berdikusi serta follow-up mengenai proses jalannya KKN ini. Terima kasih telah menonton!